Menentukan skep terbaik untuk membuat suatu 3D geometri di seri blocks Selamat datang kembali di channel OneFutureSolution Terima kasih sudah mampir di video ini Perkenalkan, saya Ridwan Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai cara untuk menentukan skep terbaik Atau skep yang recommended untuk membuat suatu 3D geometri di seri blocks Oke, kita bisa langsung saja Betakanlah di sini saya akan menggambar 3D model seperti ini Langkah yang akan kita lakukan pertama adalah membuat skep terlebih dahulu Skep utamanya Untuk membuat skep utama Yang bisa kita pertimbangkan adalah Ketika kita menjadikan skep yang kita buat itu menjadi 3D geometri atau 3D model Dengan widget 3D Seperti Extrude dan lain sebagainya Nah, itu akan mewakili keseluruhan body dari 3D model tersebut Seperti di gambar berikut Saya akan membuat 3D model seperti ini Skep yang mewakili keseluruhan body 3D model ini adalah skep yang ini Jadi pertama, kita harus menggambar skep seperti ini untuk menghasilkan 3D model yang semacam ini Untuk lebih mau ambil lagi, kita bisa lihat gambar selanjutnya Katakanlah di sini saya akan membuat model seperti ini Skep yang recommended itu yang mewakili keseluruhan atau sebagian besar dari body 3D model yang kita buat Katakanlah gambar seperti ini ya, kita bisa menggambar skep utamanya semacam ini Oke, kita bisa lihat gambar yang lain Di sini kita akan membuat 3D model sepanjang ini Skep yang mewakili keseluruhan body atau sebagian besar body yang ingin kita buat itu yang mana Kita bisa menggunakan skep yang seperti ini untuk membuat skep utama atau skep awal yang akan kita gambar Lalu kita extrude akan menghasilkan main body atau body utama dari 3D geometry yang akan kita buat seperti ini Oke, kita bisa lihat gambar selanjutnya Di sini saya mempunyai model seperti ini Skep utamanya kita bisa gambar yang ini Karena ketika kita extrude atau kita tambahkan feature 3D Skep tersebut akan mewakili keseluruhan atau sebagian besar dari 3D model yang kita buat Oke, kita bisa lihat gambar yang lain Katakanlah di sini saya akan membuat 3D model semacam ini Skep utamanya yang kita bisa buat, yang kita rekomendasikan adalah semacam ini Karena ketika kita kasih feature 3D atau kita extrude Di situ akan mewakili keseluruhan dari 3D model yang ingin kita gambar Jadi itu adalah contoh-contoh dari 3D model dan skep utamanya Saya harap dengan contoh-contoh dari gambar-gambar tadi Teman-teman bisa lebih memahami bagaimana cara untuk memilih skep utama Yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah 3D model Lalu kita bisa mengambil contoh yang paling gampang Untuk menentukan skep utama yang akan kita gambar dengan model keramik Katakan kita akan membuat keramik seperti ini Satu saja Skep yang seharusnya kita gambar adalah skep kotak Tapi di sini kita ada 3 pilihan kotak yang bisa kita gambar Yang satu yang ini, yang satu yang ini, dan yang satu yang ini Ketiga kotak tersebut kita bisa gunakan sebagai skep utama Tapi yang paling kita rekomendasikan adalah kita menggunakan kotak yang ini Karena ini merupakan kotak yang paling besar Jadi ketika kita kasih feature 3D atau kita extrude Ia akan menghasilkan 3D model geometri yang mewakili sebagian besar dari model yang kita ingin gambar Kalau kita menggunakan kotak yang bagian sama ini juga bisa kita extrude Lalu juga akan menghasilkan kotak yang sama Atau model yang sama Tapi tidak mewakili sebagian besar dari 3D model yang kita buat Jadi yang kita sarankan yang besar Atau yang mewakili sebagian besar dari 3D model geometri yang kita buat Oke saya harap dengan video ini teman-teman bisa lebih mengerti Kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan sanggahan atau komentar Bisa tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah nonton video ini Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain Terima kasih sudah di share Dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya